Warang batang coklat berkembang biak secara seksual. Masa pra peneluran 3-4 hari untuk berakiptera bersayap kerdil dan 3-8 hari untuk makroptera bersayap panjang. Telur biasanya diletakkan pada jaringan pangkal pelepah daun, tetapi kalau populasinya tinggi telur diletakkan di ujung pelepah dan tula. Telur menetas setelah 9 hari. Sedangkan di daerah subtropika waktu penetasan telur lebih lama lagi, nimfa mengalami 5 instar, dan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan periode nimfa adalah 12,82 hari. Nimfa dapat berkembang menjadi dua bentuk warang dewasa. Bentuk pertama adalah makroptera bersayap panjang yaitu barang batang coklat yang mempunyai sayap depan dan sayap belak normal. Bentuk kedua adalah berakiptera bersayap kerdil yaitu mereng batang coklat dewasa yang mempunyai sayap depan dan sayap belakang tumbuh tidak normal, terutama sayap belakang, sangat rudimen. Pada daerah lain, stadium telur membutuhkan waktu antara 7 banding 11 hari. Nimfa yang baru menetas berwarna keputihan dan berangsur menjadi coklat. Stadium nimfa terjadi 5 kali pergantian kulit dan waktu yang dibutuhkan pada masing-masing instar adalah 2-4 hari warang batang coklat dewasa. Mempunyai dua bentuk, sayap panjang makroptera dan sayap pendek berakiptera. Bentuk makroptera merupakan indikator populasi pendatang dan emigrasi, sedangkan berakiptera populasi penetap suhu optimum untuk perkembangan antara 18-280. Hama mereng batang coklat hui besi yang berkembang pada tanaman padi ketika membentuk anakan dimulai oleh wereng bersayap panjang yang berpindah dari tempat lain. Jika wereng yang berkembang pada tanaman padi yang berumur 2 atau 3 minggu setelah tanam, maka hui besi bisa berkembang biak menjadi 2 generasi. Sekian dan terima kasih. Semoga tayangan ini dapat menambah informasi dan wawasan kita semua. Dan jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.